Kalau yang satu ini, saudara, ada warga desa di Gorontalo menemukan seekor buaya sepanjang 4 meter. Buaya ditemukan setelah terperangkap pukat ikan milik nelayan. Dari rekaman video amatir ini, tampak sejumlah warga berusaha membawa buaya besar ini ke daratan. Buaya ini sebelumnya terperangkap pukat ikan milik nelayan di Desa Bulalo, Kecamatan Kuandang, Kebupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Rabu Pagi. Dengan peralatan seadanya, seperti tali dan bambu, akhirnya buaya sepanjang 4 meter ini mampu diangkat ke daratan. Agar tidak membahayakan, warga mengikat bagian rahang buaya. Sebelumnya, ada dua buaya yang terperangkap, namun satu ekor lagi berhasil melepaskan diri. Penemuan buaya terjerat jaring ikan sudah kedua kalinya terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebelumnya, pada akhir Mei lalu, warga juga menemukan seekor buaya sepanjang 3 meter di Desa Pilo Huluta, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo. Informasi ada dua, kata? Iya, informasi ada dua. Yang satu sudah terikat, yang satu belum. Belum. Tidak, pas penangkapan dia terjaring di pukat sana, ada berapa buaya? Ada dua. Ada dua? Iya. Satu lari? Satu sudah lari. Satu sudah lari, ya? Yang ini sudah terangkap di jaring itu. Yang lari itu besar dari ini atau kecil? Lebih besar dari ini. Meski demikian, warga disarankan tidak menangkap langsung satwa berbahaya dan agresif seperti buaya. Warga disarankan untuk menghubungi petugas Pemadam Kebakaran dan dinas terkait agar buaya dapat ditangani dengan tepat dan bisa dikembalikan ke habitatnya. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo Utara, Gorontalo.